Intro Pada video kali ini kita akan membahas 2 materi yaitu yang pertama masalah nilai awal dan yang kedua yaitu PG terpisah Jadi yang pertama yaitu masalah nilai awal Jadi dalam persamaan inferensial kita sering diucapkan dalam problem Y per GX sama dengan F kali X keman Y Dengan kondisi YX0 sama dengan Y0 Dimana X0 ini adalah IP dalam F dan Y0 adalah sembilanan gelangan trail Jadi pada problem tersebut Di Y per GX sama dengan FX keman Y Dengan kondisi YX0 sama dengan Y0 Dinamakan masalah nilai awal Dan YX0 sama dengan Y0 Dinamakan kondisi awal Prolimnya yang pertama Diketahui Y sama dengan CE-X adalah penyelesaian untuk PG Jadi Y aksen sama dengan Y dengan interval R dengan Y0 sama dengan 3 Kemudian substitusikan X sama dengan 0 dan Y sama dengan 3 Diketahui Y sama dengan CE-X Jadi di dalam Y sama dengan 3 dan X sama dengan 0 Masukkan ke persamaan yaitu Y sama dengan CE-X Y3 sama dengan CE-X 3 sama dengan C kali 1 Jadi C sama dengan 3 Kemudian dari nilainya sama dengan 3 Kita harus ikut cekat lagi ke persamaan awal Y sama dengan CE-X Jadi Y sama dengan CE-X Kita masukkan C-nya Berarti Y sama dengan 3 E-X Jadi Y sama dengan 3 F atau X ini adalah masalah nilai awal Dari penyelesaian untuk PG Y aksen sama dengan Y Terkaitan kondisi Y0 sama dengan 3 Contoh selanjutnya yaitu Selesaikan masalah nilai awal Dari Y aksen sama dengan COS-X Dengan kondisi awal Y0 sama dengan 4 Jadi dari persamaan Y aksen sama dengan COS-X Kita buat ke Y buat DX sama dengan COS-X Lalu rangka selanjutnya yaitu kita beda ruas Jadi Y sama dengan COS-X DX Setelah ini rangka selanjutnya yaitu kita integralkan ke dua ruas Jadi integral Jadi D sama dengan integral COS-X Integral di Y sama dengan integral COS-X DX Jadi hasilnya yaitu Y sama dengan SIN-X SIN-X Plus C Jadi setelah ini kita substitusikan kembali ke kondisi awal Yang memasukkan X sama dengan 0 Dan Y sama dengan 4 Y sama dengan CX Plus C Jadi kita masukkan berarti 4 sama dengan C0 Plus C Jadi 4 sama dengan C Jadi nilai C sama dengan 4 Kemudian kita substitusikan kembali ke Y sama dengan SIN-X plus C Jadi Y sama dengan SIN-X plus 4 Jadi Y sama dengan SIN-X plus 4 adalah solusi dari persamaan Y aksen sama dengan plus X Jadi di tingkat satu mempunyai persamaan Y aksen sama dengan X Persamaan dengan F X, Y Kita ambil persamaan ini adalah persamaan satu Persamaan satu Persamaan satu hija di miliar Yaitu F hija di miliar dalam variatif gigantung Y Itu hija mempunyai ketatuk penjelasan dari persamaan ini Nah disini kita menderes P D yang mendapatkan diri persamaan secara langsung Nah kita tulis Persamaan satu ini terjadi untuk R X, Y Jalan kelas ini R hanya fungsi dari X Dan M hanya fungsi dari Y Nah berarti kita ber Jadi betul M X Plus N Y Kali di miliar Per X sama dengan 0 Bersama ini merupakan bagi terbisa, karena tetap judul di dalam bentuk R, X, B, X, plus R, E, D, Y, sama dengan 0. Contoh, D, Y, B, X, sama dengan 1, plus E, sama dengan 2, X. Kita ubah bagi D, Y, sama dengan 1, plus E, sama dengan 2, X. Untuk D, Y, sama dengan 1, plus E, sama dengan 2, X, D, X. Untuk D, Y, sama dengan 1, X, X, X. Untuk D, X, Y, sama dengan 1, X, X, X. di ketel E2x kita pasangkan U2x D2x ketempatnya W2x D2x setengah U di ketel E2x D2x ketempatnya E2x setengahnya kita keluarkan jadi setengah U2 E2 jadi setengah x E2 U plus Z jadi ketel satu plus E2x yaitu X plus setengah E2 plus Z jadi kita mempunyai contoh 2x Dx plus D2 karena kesamaan ini situasi Fx Dx plus N D2 maka kita saya akan menjelaskan penjelasan tadi nah selanjutnya PD terpisah itu mempunyai bentuk bentuk-bentuk PD terpisah dia pertama DY per DX sama dengan DX per HY nah selain bentuk DY per DX sama dengan DX per HY PD terpisah juga mempunyai bentuk D1 X D2 Y DX plus D2 X D1 Y DY sama dengan 0 nah kemudian kita pisahkan dan kita kelompokkan berdasarkan variable yang X sama yang X dan yang Y sama yang Y yang G2 X ini kita pindah ke ruas ke sini jadinya G1 X per G2 X DX plus ini yang H2 Y kita pindah jadinya H1 Y per H2 Y DY sama dengan 0 soal yang pertama carilah solusi umum PD 2XY kuadrat DX plus X kuadrat Y plus 7XY DY sama dengan 0 langsung jawab nah ini X sama-sama memiliki Y jadi Y nya kita keluarkan kita bisa keluarkan jadi 2XY kuadrat DX plus Y nya kita keluarkan Y X kuadrat plus 7X DY sama dengan 0 setelah itu kita kelompokkan yang X sama yang X dan yang Y sama yang Y jadi 2X ini kita pindah ruas X kuadrat plus 7X DX plus yang Y sama yang Y ini Y per Y kuadrat DY sama dengan 0 ini sama-sama memiliki X jadi bisa corak ini juga Y Y 2 per X plus 7 DX plus 1 per DY sama dengan 0 dan setelah itu kita integralkan kita integral yaitu integral dari 2 per X plus 7DX 2 men X plus 7 plus integral dari 1 per Y men Y sama dengan men C B kita ingat kembali rumus logaritma kalau ada A len B nah ini jadinya kan len B langkah A ini juga dikitukan kita lanjut 2 len X plus 7 plus len Y sama dengan len C tadi menggunakan rumus logaritma A len B jadinya kan tadi len B B X plus 7 2 plus len Y sama dengan len C dalam logaritma kalau plus tandanya plus berarti nanti kan jadinya perkalian jadinya len X plus 7 wadah kali Y sama dengan len C sepertinya bisa corak jadinya kita jadikan Y sama dengan Y sama dengan dengan C per X plus 7 wadah ini Y sama dengan C per X plus 7 wadah ini merupakan solusi umum dari PG di apa? solusi umum kita langsung lanjut ke contoh soal kedua selesaikan DY per DX sama dengan X minus 4 per X minus 3 terhadap kondisi awal Y1 sama dengan 2 jawab DY per DX sama dengan X minus 4 kita jadikan menjadi X minus 3 minus 1 per X minus 3 kemudian DX ini kita pindah ruas menjadi DY sama dengan X minus 3 ini kita pisah-pisah per X minus 3 minus 1 per X minus 3 DX X X minus 3 per X minus 3 bisa coles jadi tinggal DY sama dengan 1 minus 1 per X minus 3 DX setelah itu kita integralkan ke dua ruas kita integralkan integral dari Y D Y kemudian integral dari 1 minus 1 per X minus 3 DX X kemudian integral dari 1 per X minus 3 plus X minus 3 plus J kemudian kemudian X sama dengan X minus kemudian Y sama dengan X minus 3 plus J kita substitusikan ke kondisi awal Y 1 sama dengan 2 berarti X sama dengan 1 dan Y sama dengan Y kita substitusikan ke sini Y kita rubah menjadi 2 2 sama dengan X 1 minus 1 minus 3 plus C kemudian ini kita pindah ruas kita jadikan C sama dengan C sama dengan 2 ini minus 1 plus plus minus minus 1 minus 3 berarti minus ini sudah ketemu C nya kemudian kita masukkan ke soal ke ke sama dengan X minus 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 C jadi Y sama dengan X minus 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 C nya kita banti 2 minus 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 Y sama dengan X minus 2 minus 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 X minus 2 plus 1 minus 2 minus Y sama dengan X plus 1 ini ini pengurangan jadinya kan bagi plus ini plus 2 per X minus 3 nah ini Y sama dengan X plus 1 plus 2 per X minus 3 ini merupakan penyelesaian khusus yang merupakan penyelesaian khusus dan merupakan yang merupakan 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 Terima kasih telah menonton